Kata Lucifer di dalam Yesaya 14 ayat 12 menghadirkan masalah kecil dalam komunitas Kristen yang mainstream. Hal ini menjadi masalah yang lebih besar bagi pembaca Alkitab secara literal, dan menjadi masalah besar juga bagi yang menganon agama Mormon. Lucifer adalah nama Latin, jadi bagaimana caranya dia bisa muncul di dalam naskah Ibrani, yang ditulis jauh sebelum adanya bahasa Roma. Bahkan kepercayaan Yahudi yang diyakini sebagai salah satu monotaisme tertua setelah Zoroastrianisme tidak mengenal nama Lucifer, dan para rasul Kristus pun tidak mengenal nama Lucifer. Kata Lucifer sendiri baru muncul di dalam kazana kekristenan pada Alkitab terjemahan Latin Vulgata, terjemahan dari Saint Jerome pada abad 4 Masehi, 3 abad setelah era para rasul. Terlebih, nama Lucifer menjadi viral karena beberapa terjemahan bahasa Inggris menyerap kata Latin Lucifer itu pada terjemahan Resaya 14 ayat 12 pada Alkitab. Itulah yang menjadi awal kata Lucifer masuk ke dalam ruang lingkup religi. Istilah Ibrani di dalam Yesaya 14 ayat 12, Heilel ben Sakar, artinya bright sign of the morning or dawn, diterjemahkan dalam Septuanginta dengan istilah Heosporus atau Eosporus, yang dalam bahasa Yunani merujuk kepada Venus sebagai bintang fajar, dan dalam bahasa Latin Vulgata menggunakan istilah Lucifer. Lucifer adalah istilah berdalam bahasa Latin, lux artinya sinar, dan vere yang berarti membawa. Jadi kata ini tidak ada di dalam naskah asli bahasa Ibrani atau Yunani sebagai bukti landasan tertua. Nama Lucifer muncul hanya dari penafsiran-penafsiran Kristen Barat, terparahnya lagi nama Lucifer yang dikonotasikan atau ditumbalkan sebagai nama dari Raja Iblis. Doktrin akan Lucifer si Raja Iblis ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya kekristenan, karena ditulis di dalam Alkitab yang menjadi landas tindak agama tersebut. Menurut Oxford English Dictionary atau OED, kata Lucifer memiliki sejarah yang menarik. Ada dua penggunaan kata Lucifer ini yang berasal dari periode Old English atau periode Oglo Saxon sekitar seribu masehi, hingga periode Middle English, dan arti ini terus dipergunakan hingga abad modern ini. Tertarik dengan ini, seorang penulis Oxford Netrazim Judaism bertanya kepada seorang sarjana dari Hebrew Union College di Cincinati. Jawabannya sangat mengejutkan. Dalam teks asli berbahasa Ibrani, pasal 14 dari Yesaya tersebut bukanlah tentang malaikat yang jatuh, tetapi tentang Raja Babylonia yang jatuh, yang selama hidupnya telah menganiaya umat Israel. Tidak ada penyebutan Raja Iblis atau setan sama sekali. Para ahli Ibrani hanya dapat berspekulasi bahwa ahli kitab yang beragama Kristen terdahulu menulis dengan menggunakan istilah Latin yang telah digunakan gereja saat itu. Dan mereka memutuskan, mereka ingin menciptakan sebuah kisah tentang malaikat yang jatuh, sosok yang sama sekali tidak pernah ada di dalam teks asli berbahasa Ibrani. Dan mereka menyebut tokoh ini dengan nama Lucifer. Di dalam ilmu astronomi Roma, Lucifer adalah nama yang diberikan kepada bintang pagi, bintang yang kita kenal dengan nama Venus. Bintang ini muncul di langit tepat sebelum Fajar, menyambut munculnya matahari. Nama ini berasal dari istilah Latin Yelusem Fere, yang membawa atau yang membawa terang. Dalam teks Ibrani, ekspresi ini dipakai untuk menggambarkan Raja Babylonia di saat sebelum kematiannya, Helal Putra Ben Sahar, yang tepatnya dapat diterjemahkan sebagai Sang Bintang Putra Fajar. Nama itu diambil dari cahaya keemasan dari jubah dan tahta Sang Raja. Para ahli dengan otorisasi dari King James I untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris saat itu tidak memakai teks Ibrani yang asli, tetapi memakai versi terjemahan dari Saint Jerome di abad keempat. Jerome telah salah menerjemahkan metafora Ibrani, Sang Bintang Putra Fajar sebagai Lucifer. Dan setelah berabad-abad terjadilah metamorfosis atau perubahan bentuk. Lucifer yang sebenarnya adalah bintang yang muncul di pagi hari, menjadi malaikat yang memberontak, dibuang ke surga untuk memerintah selamanya di neraka. Para ahli teologi, para penulis, para penyair, ikut menenun mitos dari doktrin kejatuhan Lucifer dalam tradisi Kristen. Lucifer dikenal sebagai Satan atau Iblis dan ironisnya, Pangeran Kegelapan atau Raja Iblis. Salah satu bukti perkembangan doktrin Lucifer Lucifer sebagai setan adalah tulisan-tulisan Origen dalam Ezekiel Opera. Dan The Principis Book I, dia menyatakan bahwa sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah malaikat yang bersinar. Tetapi setelah kejatuhannya, dia dikenal sebagai setan, lalu Book of Enoch. Kitab ini menceritakan antara lain tentang kecelakaan yang terjadi dalam kelompok para malaikat. Beberapa kelompok malaikat memberontak kepada Allah dan akhirnya mereka dicampakkan dari surga. Sebuah tulisan oleh Yahudi, The Life of Adam and Eve, Vita Adami et Efae, yang diperkirakan berasal dari 200 sebelum masehi sampai 200 masehi, memberi dukungan terhadap kisah ini. Menurut tulisan ini, setan bercerita kepada Adam dan Hawa bahwa kejatuhannya dari surga merupakan akibat penolakan menyembah Adam sebagai gambaran Allah. Bagaimana? Lumayan bukan untuk menggelitik logika dan menjadi fondasi akan sebuah pengetahuan dan riset baru. Mari gunakan kuotamu untuk menambah pengetahuanmu. Benar atau salah, silakan didalami lebih lanjut. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.